Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali di Fakta Sejarah Kali ini, kita akan mengisahkan tentang kisah teladan Sheikh Onambam Kiai Maimun Zubair Begini kisahnya Tulisan ini dituliskan oleh Kiai Abdi Pertama kali saya tahu sosok Sheikh Onambam Maimun Zubair pada tahun 1987 Ketika masih nyantri di asrama Al-Inaroh Asuhan Almarhum Kiai Izuddin Ahmad Zaid Ayahanda dari Kiai Adib Raffi Udin Waktu itu, Kiai Izuddin menggelar perhelatan Wali Matur Orj Putrik tertuanya, Kang Lin Yang dinikahkan dengan seorang Gus Putakirai, Putra Kiai yang saya lupa namanya Untuk memeriahkan acara itu, Kiai Izuddin mengadakan pengajian akbar dengan mengundang para alim ulama dan kori-kori ternama Sheikh Onambam Maimun Zubair diundang sebagai pembicara pamungkas di dalam pengajian tersebut Saat itu, usia Sheikh Onambam kira-kira 60 tahun Rambut beliau masih hitam dan perawakannya pun tegap Sebagai santri yang usianya baru menginjak 12 tahun Saya bertanya-tanya tentang beliau Seorang teman dari Berbes yang usianya 14 tahun Memberitahu bahwa Sheikh Onambam Maimun adalah guru dari Kang Adib atau Kiai Adib Raffi Udin Sebelum lanjut studi di Semarang Kang Adib menimba ilmu di pesantren Al-Anwar yang diasuh Sheikh Onambam Maimun Dan rupanya, Kiai Zuddin, ayah Kang Adib adalah santri dari Mbah Kiai Zubair Dahlan, ayah dari Sheikh Onambam Maimun Acara pun berjalan satu persatu Tiba giliran Sheikh Onambam Maimun berbicara Suaranya waktu itu begitu menggema Dan intonasi dari tiap kata yang disampaikan begitu jelas Saya perhatikan para hadirin begitu khusyuk mendengarkan urayan beliau tentang pernikahan Waktu itu saya belum mengerti apa itu Vicky dan urayan keilmuan Tapi melihat para hadirin menganggukan kepala dan tertawa ketika mendengarkan ceramah Sheikh Onambam Saya menyimpulkan bahwa beliau pasti bukan orang sembarangan Acara pun usai setelah Sheikh Onambam menutup ceramahnya Beliau kembali ke sarang untuk kembali menjalani aktivitasnya sebagai guru bagi umat Selesainya acara pernikahan itu Sepertinya menjadi isyaroh bagi saya untuk selesai nyantri di Kiai Zudin Penyakit TBC yang menyerang kelenjar di kaki Memaksa saya kembali ke Jakarta untuk tujuan pengobatan Dalam jangka waktu yang cukup lama Sedih dan senang bercampur jadi satu Sedih karena berpisah dari tradisi pondok pesantren Yang untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah aswaja di telinga ini Senang Senang karena bisa bertemu kembali dengan teman-teman sepermainan yang hilang di tinggal mondok Namun yang mengherankan Bayangan Sheikh Onambam Mimun Zubair tetap masih melekat di kepala ini Ada apa? Jawaban dari pertanyaan itu muncul setelah kurang lebih 28 tahun Tidak lagi melihat sosok Sheikh Onambam Mimun Zubair Bayangan beliau tiba-tiba muncul setelah saya untuk pertama kalinya Menerima silsilah pembacaan beberapa sanat kitab Dari jalur Sheikh Muhammad Yasin Al-Fadhani Nama Sheikh Onambam Mimun Zubair pun muncul sebagai Bagian dari urutan perawi Sheikh Yasin Bahkan beliau meriwayatkan pula dari guru Sheikh Yasin Al-Fadhani Allahu Akbar Langsung hati ke sini berkata Ini jawabannya Ini jawabannya Tapi bagaimana caranya saya bisa berjumpa dengan beliau? Sheikh Onambam Mimun adalah somebody Dalam istilah gaul anak Jakarta Sedangkan saya adalah nobody How come? Tapi Allah punya rencana sendiri untuk menjawab pertanyaan hambanya Sejak Chaimmar Wazi menyebut nama Sheikh Onambam Mimun Sebagai satu-satunya pemegang sanat adi atau tinggi Keilmuan Islam di Pulau Jawa Untuk saat ini Tidak kali saya mimpi Tiga kali saya mimpi berjumpa dengan Sheikh Onambam di satu majelis Mimpi pertama tidak saya gubris Karena masih dianggap kembang dari tidur Datang lagi mimpi kedua Dengan pesan yang jelas agar saya kesarang Tapi saya masih berpikir kapan waktu yang tepat Hingga datang mimpi yang ketiga Dengan beliau bertanya secara tegas kepada saya Sampai an itu kapan mau kesini? Ini sudah tak siapkan leleh Pertanyaan beliau di mimpi itu membuat saya terbangun di tengah malam Apakah ini syarat bahwa saya harus soan kesarang? Tanpa pikir panjang lagi Saya harus siapkan semuanya untuk berangkat kesarang Momentum libur istromiroj pun saya gunakan untuk soan kesarang Meskipun bermodal mimpi Anak pertama saya bertanya Yah, yakin kita bakal diterima Mbah Yayi Dengan mantap saya jawab Bismillah, nak Demikianlah kisah telah dan syauna Mbah Yayi Mebun Zubari yang dituliskan oleh Kiai Adib Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!